Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita Amin Kecewa pada Amerika, Eropa, dan Australia Pendeta ini bersyukur hidup Indonesia Dimana beliau menekankan bahwa Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam Siapakah sang pendeta itu Dan mengapa ia berkata demikian Ikuti ulasan selengkapnya di saluran ini Tontonlah hingga akhir Agar Anda mengetahui konteks dari konten kita kali ini Dan jika merasa bermanfaat Sebarkan ke teman-teman Anda Mari ikuti jemplikan video berikut Saya lihat kayak LGBT aja ya Di beberapa negara barat itu kan sudah legal Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang Sehingga legal Maka boleh tuh menikah sejenis Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan Orang yang sejenis ini Pendeta itu bisa dipidana Karena melanggar hak asasi manusia Versi negara-negara barat tersebut Nah saya bersyukur di Indonesia ini Saya pribadi loh Saya tidak dengar dari orang ini Saya banyak mengutip orang juga Tapi ini saya punya pandangan pribadi Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam Saya tidak bisa bayangkan Kalau Indonesia juga mayoritas Kristen Ya Dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga Seperti beberapa pendeta Atau gereja di Australia, Amerika, Eropa Yang sudah melakukan pemberkatan sejenis Dengan alasan HAM dan lain sebagainya Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab Mereka hanya pikir HAM Mereka pikir hak asasi manusia Bisa menggeser hak Allah Nah itu kacau tuh Hal yang mengecewakan bagi pendeta Mel Atok Yakni Alkitab katanya di dengara-negara Tadi Dikalahkan oleh konsepsi hak asasi manusia Wujudnya adalah Berupa Pelegalan kawin sejenis Ini Keberhasilan kampanye Kaum LGBT Di sana Akibatnya Pendeta yang tidak Memberi Memberkati perkawinan sejenis di sana Dipandang melanggar hak asasi manusia Dan karena itu Dapat dipidana Seperti disebutkan pada cuplikan tadi Banyak pendeta di sana Yang telah memberkati Perikahan sejenis Konsepsi Hak asasi manusia Model seperti itu Jelas bertentangan dengan Alkitab Dan ajaran Islam Tapi setahu kami Pada negara-negara dimaksud pun Terdapat muslim Tetap Meskipun Bukan mayoritas Tetapi belum pernah ada Data yang menceritakan bahwa Seorang penghulu Pernah diminta Untuk menikahkan Pasangan sejenis Bila dimungkinkan Untuk berandai-andai Maka jika saya Seorang penghulu di sana Dan diminta Untuk menikahkan Pasangan sejenis Misjaya Saya akan menolak Dengan alasan Yang tentu merujuk pada Ajaran Islam Ya Perikahan seperti itu Merupakan Kemungkaran Paling menjijikan Soal kemudian Adanya ancaman Pemidanaan Tentu Harus tetap Dihadapi Sebagai bahagian Dari jika Terlepas dari Hal terulas tadi Sebagai seorang muslim Tentu saya sangat Tentu saya sangat Bahagia Mendengar Penyataan Sangat bersahabat Dari Bapak pendeta kita itu Tapi Mungkin lebih bijak Jika beliau menyebut Bahwa dirinya Merasa bersyukur Karena Hidup di Indonesia Yang Penduduknya Adalah Umat Beragama Dan beragama Di Indonesia Merupakan Landasan Hidup Yang utama Sehingga Apapun Bentuk Konsepsi Yang bertentangan Dengan Ajaran Agama Yang diakui Sah di Indonesia Harus Ditolak Pengidat LGBT Sebagai manusia Tentu boleh Saja hidup Di Indonesia Tetapi Apapun Bentuk Kampanyenya Tidak Boleh Dibiarkan Terjadi Harus Dilawan Bahkan Karena Bertentangan Dengan Ajaran Terutama Bagi saya Adalah Ajaran Agama Islam Karena Itu Ketika Sekelompok Muslim Melakukan Aksi Penolakan Terhadap Kampanye LGBT Maka Tidak Cukup Alasan Bagi mereka Yang tidak Terlibat Di dalamnya Untuk Menentang Alasan Yang paling Sering Mereka Ucapkan Secara Merdeka Yakni Kadron Kadron Dan Intoleran Bagi umat Beragama Lain Yang Merasa Bahwa Kampanye LGBT Bertentangan Dengan Ajaran Agamanya Bergabunglah Dengan Muslim Yang Melakukan Penolakan Kita Tak Boleh Lengah Menyikapi Langkah Kampanye LGBT Bisa Jadi Di Kemudian Hari Kekuatan Politi Akan Berubah Sikap Ke Arah Yang Lebih Toleran Terhadap Mereka Masih Ingat Dengan World Cup Di Marok Bendera Pelangi Coba Dikebarkan Di Sana Dengan Dalih Hak Asasi Manusia Bisa Jadi Hal Serupa Akan Coba Dilakukan Di Indonesia Karena Itu Jalinan Kekuatan Antarumat Beragama Dalam Melawan Kampanye LGBT Penting Dibangun Dengan Begitu Akan Mengingatkan Kekuatan Manapun Bahwa Ini Negara Yang Warga Negaranya Beragama Sebagai Kesimpulan Dihad Melawan Kampanye LBGT Di Indonesia Dijamin Oleh Konstitusi Silah Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Tak Bermakna Apa-apa Jika Terdapat Larangan Untuk Melawan Kemungkaran LGBT Demikian Opini Dari Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Yang Terdapat Di Dalamnya Karena Ini Hanyalah Sebuah Opini Maka Sangat Mungkin Terdapat Kesalahan Di Dalamnya Olehnya Itu Berilah Komentar Apapun Isinya Merupakan Penghargaan Bagi Kami Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamaki Namada Salamat Sampai Sampai